Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Kali ini saya akan membahas Smartphone bekas terbaik Harga 2 sampai dengan 3 jutaan Di tahun 2020 Buat teman-teman Yang ingin membeli smartphone bekas Di harga 2 sampai dengan 3 jutaan Berikut saya berikan beberapa pilihan Smartphone terbaik Menurut saya yang bisa teman-teman Pertimbangkan untuk dimiliki Di tahun 2020 Tarang Ini dia smartphone nya Bisa teman-teman lihat disini Ada 4 buah smartphone Inilah beberapa Pilihan smartphone terbaik Menurut saya Di harga 2 sampai dengan 3 jutaan Di tahun 2020 Nah Yang pertama itu adalah Google Pixel 2 XL Xiaomi Pocophone F1 Sony Xperia XZ2 Xiaomi Mi Mix 2S Baiklah sekarang akan kita bahas Spesifikasi masing-masing Dari keempat smartphone berikut Google Pixel 2 XL Memiliki berat 175 gram Xiaomi Pocophone F1 182 gram Sony Xperia XZ2 198 gram Xiaomi Mi Mix 2S 191 gram Ukuran layar Google Pixel 2 XL Sebesar 6 inch Xiaomi Pocophone F1 6,18 inch Sony Xperia XZ2 5,7 inch Xiaomi Mi Mix 2S 5,99 inch Dari keempat smartphone ini Semuanya sudah memiliki Perlindungan Corning Gorilla Glass Pada bagian layar Jenis layar yang digunakan oleh Google Pixel 2 XL Sudah menggunakan jenis layar OLED Sedangkan Xiaomi Pocophone F1 Sony Xperia XZ2 Dan Xiaomi Mi Mix 2X Masih menggunakan jenis layar IPS Google Pixel 2 XL Dan Sony Xperia XZ2 Memiliki sertifikasi IP68 Seperti anti air dan debu CPU pada Xiaomi Pocophone F1 Sony Xperia XZ2 Xiaomi Mi Mix 2S Menggunakan Qualcomm Snapdragon 845 Sedangkan Google Pixel 2 XL Masih menggunakan Qualcomm Snapdragon 835 Google Pixel 2 XL Memiliki RAM sebesar 4 GB Dengan penyimpanan internal 128 GB Xiaomi Pocophone F1 Memiliki RAM sebesar 6 GB Dengan penyimpanan internal 128 GB Sony Xperia XZ2 Memiliki RAM sebesar 4 GB Dengan penyimpanan internal 64 GB Xiaomi Mi Mix 2S Memiliki RAM sebesar 6 GB Dengan penyimpanan internal 64 GB Kamera utama Google Pixel 2 XL 12,2 MP Dan kamera depan Sebesar 8 MP Xiaomi Pocophone F1 Memiliki dual kamera masing-masing Sebesar 12 MP Dan 5 MP Untuk kamera depannya Sebesar 20 MP Sony Xperia XZ2 Kamera utamanya 19 MP Dan kamera depan Sebesar 5 MP Xiaomi Mi Mix 2S Memiliki dual kamera masing-masing Sebesar 12 MP Dan 12 MP Untuk kamera depannya Sebesar 5 MP Pada bagian audio Dari keempat smartphone ini Semuanya sudah Mempunyai pengeras suara stereo Tapi Hanya Xiaomi Pocophone F1 Yang memiliki Soket untuk konektor audio 3,5 Baterai Google Pixel 2 XL Memiliki daya baterai Sebesar 3,520 mAh Xiaomi Pocophone F1 4,000 mAh Sony Xperia XZ2 3,180 mAh Xiaomi Mi Mix 2S 3,400 mAh Semuanya sudah mendukung Pengisian daya cepat Atau fast charging Tetapi Untuk Sony Xperia XZ2 Dan Xiaomi Mi Mix 2S Sudah mendukung pengisian daya nirkabel Atau wireless baterai charging Google Pixel 2 XL Sony Xperia XZ2 Dan Xiaomi Mi Mix 2S Sudah mendukung Feature NFC Keempat smartphone ini Menggunakan jenis USB Type-C Dan Untuk versinya Google Pixel 2 XL Dan Sony Xperia XZ2 Sudah menggunakan Versi USB 3.1 Nah teman-teman Sedangkan Xiaomi Mi Mix 2S Dan Xiaomi Pocophone F1 Masih menggunakan Versi USB 2 Terakhir Yang akan kita bahas Yaitu harga Dan tahun rilis Ya teman-teman Untuk Google Pixel 2 XL Dirilis pada tahun 2017 Dan dijual dengan harga 12 juta Loh teman-teman Nah di tahun 2020 ini Kalian bisa dapatin harga bekasnya 3 juta sampai dengan 3,5 juta Nah selanjutnya untuk Xiaomi Pocophone F1 Dirilis pada tahun 2018 Dan dijual dengan harga 5 juta Di tahun 2020 ini Kalian bisa dapatkan Harga bekasnya 2,8 sampai dengan 3 juta Selanjutnya yaitu adalah Sony Xperia XZ2 Dirilis pada tahun 2018 Dan dijual dengan harga 14 juta Wow ya teman-teman Di tahun 2020 ini Kalian bisa dapatin harga bekasnya Untuk versi AU atau softbank 2,8 sampai dengan 2,9 juta Nah yang terakhir itu adalah Xiaomi Mimik 2S Dirilis pada tahun 2018 Dan dijual dengan harga 7 juta Nah tahun 2020 ini Kalian bisa dapatin harga bekasnya Dengan harga 3 juta sampai dengan 3,5 juta Google Pixel 2 XL Xiaomi Pocophone F1 Sony Xperia XZ2 Dan Xiaomi Mimik 2S Memiliki kekurangan dan kelebihannya Masing-masing ya teman-teman Jadi jika teman-teman berminat Membeli smartphone bekas Teman-teman bisa pertimbangkan Untuk memilih dari keempat smartphone ini Silakan teman-teman Sesuaikan Mana yang lebih baik Menurut teman-teman Jadi sesuai kebutuhan teman-teman Mau pilih yang mana Oke Dari keempat smartphone yang saya bahas Kali ini saya memilih Sony Xperia XZ2 Ada dua alasan Kenapa saya disini Lebih memilih Sony Xperia XZ2 ya teman-teman Yang pertama Itu di bagian desain Jadi pada Sony Xperia XZ2 Pada bagian belakang Terbuat dari kaca Dan sedikit cembung Tidak seperti kebanyakan smartphone yang ada Disini terlihat mewah dan elegan Itu menurut saya Walaupun banyak yang tidak suka Dengan desain belakang Pada Sony Xperia XZ2 Yang cembung Untuk Xiaomi Mi Mix 2S Juga pada bagian belakang Terbuat dari kaca Tapi untuk Xiaomi Mi Mix 2S Saya kurang suka dengan Penempatan kamera Jadi penempatan kamera depannya itu Ada di bawah teman-teman Jadi penilaian desain ini Lebih ke selera Masing-masing ya teman-teman Kalau Itu menurut saya Kalau menurut teman-teman Berbeda juga tidak apa-apa Jadi Ini Relatif ya Yang kedua itu adalah Soal harga ya teman-teman Jadi Harga awal Rilis Sony Xperia XZ2 Pada tahun 2018 Yaitu Berkisaran 14 juta Dan untuk di tahun 2020 Kita bisa memilikinya Dengan harga 2,9 juta loh Lumayan kan Harga 2,9 juta Bisa mencicipi Smartphone flagship Yang dulunya harga 14 juta Untuk Spesifikasinya Menurut saya Dari keempat Smartphone yang saya bahas Memiliki kurang-kurangannya Dan kelebihannya Masing-masing Tergantung Sudut pandang teman-teman Menilai Kayak gitu ya Oke Langsung saja Kita bahas Ini dia Sony Xperia XZ2 Nah teman-teman Sony Xperia XZ2 ini Saya beli Di harga 2,9 juta Kelengkapan Full save OM Dengan kondisi Lumayan mulus ya Teman-teman Ada lecet Nih Atau den Di sudut Di bagian sudut ya Dan Ini saya beli Yang versi Soft bag Oke Kita langsung saja Tes Fingerprint nya Menurut saya Kecepatan Fingerprint nya Lumayan cepat Dan akurat Nah teman-teman Semua Selanjutnya Kita langsung saja Tes Skor Antutu Dengan Menggunakan Antutu Benchmark Pengetesan Skor Antutu Dilakukan Setelah Smartphone Di restart Dan Menggunakan Mode Pesawat Oke Teman-teman Bisa tunggu sebentar Kita akan kasih lihat Berapa Skor Antutu Oke Bisa teman-teman Lihat nih Skor Antutu Yang dihasilkan Menurut saya Cukup besar ya Di angka 337 ribu Oke Disini Kalau menjalankan Game-game berat Seperti PUBG Mobile Dan Call of Duty Saya tidak merasakan Adanya lag ya Setting grafik Untuk PUBG Mobile Saya menggunakan Smooth Extreme Lalu Untuk Setting grafik Di Call of Duty Ini Saya menggunakan Low Dengan Frame Rite Maksimal Untuk sensor yang dimiliki Sony Xperia XZ2 Bisa kita lihat Di aplikasi Sensor Box For Android Hampir Semuanya Terbuka Ada dua sensor Yang tidak didukung Yaitu Orientation Sensor Dan Temperatur Sensor Untuk kamera belakang Atau kamera utamanya Sebesar 19MP Menurut saya Hasil pengambilan gambar Atau perekaman Video Sony Xperia XZ2 Sangat memuaskan Jika saat pengambilan gambar Atau perekaman video Di tempat yang cukup cahaya Walaupun kameranya Hanya satu Sony Xperia XZ2 Ini tidak kalah Dengan smartphone Yang sudah memiliki Dua atau empat kamera Bahkan Bisa mengambil gambar Dengan mode bokeh Dan Bisa melakukan Perekaman video Gerak lambat Atau slow motion Sampai dengan 960 FPS Kekurangannya Jika pengambilan gambar Atau perekaman video Di tempat yang kurang cahaya Menurut saya Hasilnya Biasa Biasa Saja Nah Ini dia teman-teman Bisa teman-teman Nilai sendiri ya Hasil pengambilan gambar Dengan menggunakan Sony Xperia XZ2 Dan ini Hasil dari Perekaman video Dengan menggunakan Sony Xperia XZ2 Sampai dengan Ini adalah Video slow motion 960 FPS Menggunakan Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Memiliki Kapasitas baterai Sebesar 3.180 mAh Pengisian baterai Dari Dari 25% Ke 100% Memakan Waktu 1 jam 38 menit Penggunaan Normal Kecerahan Brightness Di 12% Buka Media Sosial Facebook WA Instagram Dan Sesekali Bermain game Bisa Bertahan Selama 25 jam Dari 100% Ke 27% Dengan SOT 5 jam 8 menit Silakan Teman-teman Nilai Sendiri Ketahanan Baterainya Walaupun Hanya 3180 mAh Bers selamat menikmati